Shalom saudara, selamat datang di Renungan Pagi Keluarga Kristen Saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur padamu Oleh karena kebaikanmu, kami boleh menikmati hari yang baru Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu Kami yang rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan Kuasailah kami dengan rohmu yang kudus Sehingga kami boleh mengerti kehendakmu dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita di pagi ini terdapat di dalam 1 Korintus 9 Ayat 25-26 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Demikian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati firmannya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tema kita di pagi ini adalah Mengkota abadi Saudara-saudara Mendengar perkataan abadi Mendorong orang berpikir Bahwa berarti ada yang tidak abadi Itu benar Dan memang demikian adanya Dalam kehidupan sehari-hari Suatu yang abadi Selalu dihubungkan dengan Yang sorgawi Yang kekal Sementara yang tidak abadi Selalu dihubungkan dengan yang fana Atau duniawi Firman Tuhan hari ini Berbicara tentang yang abadi Dan yang tidak abadi Kedua hal ini dihubungkan dengan Mengkota kemenangan Sebagai olahragawan Bagi olahragawan yang menjurai Perlombaan Kepadanya berhak memperoleh Makota Sebagai simbol juara Di cabang olahraga tersebut Oleh sebab itu Banyak olahragawan Menginginkan makota ini Hal tersebut dipakai Rasul Paulus Sebagai bahan perbandingan Dalam melayani Bahwa sedangkan yang fana saja Manusia berusaha Untuk mencapainya Apalagi yang abadi Sebab itu Perlu kerja keras Dalam mempersiapkan diri Untuk dapat memperoleh Mengkota yang abadi itu Sebagai pelayan Kita tidak asal saja Dalam melayani Tetapi perlu sekali Mempersiapkan diri dengan baik Peran roh kudus Harus menjadi pusat Segala persiapan kita Sebab Hanya melalui roh kudus Saja Kita dimampukan Untuk menjadi lebih baik Begitu pula Sebagai keluarga Kristen Kekristenan kita Jangan sampai hanya Biasa-biasa saja Tapi perlu ada Peningkatan kualitas hidup Beriman Yang tentunya Hanya dapat diperoleh Bila kita mau Berusaha dengan giat Selalu memperlengkapi Diri dari waktu Ke waktu Hanya dengan iman Doa dan usaha Yang sungguh-sungguh Makamah kota abadi itu Boleh kita raih Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Kami tahu Engkau telah Memperlihatkan kepada kami Mana yang baik Yang harus kami perbuat Ajarlah kami Untuk selalu berusaha Mencari yang abadi Dalam hidup Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton